Intro Kelebihan dan kekurangan film Kangmak Tidak berhenti tertawa, lucu terus Dari awal hingga akhir Film Kangmak bisa dikatakan lucu terus Film horror komedi memang mulai ramai dibuat oleh sejumlah rumah produksi di tanah air Salah satunya adalah Falcon Picture Yang merilis film berjudul Kangmak ini Perlu diketahui kalau film Kangmak ini merupakan adaptasi dari Thailand yang berjudul Pimak Yang menjadi salah satu film dengan tontonan tersukses di negara tersebut Apakah film Kangmak ini akan mengikuti kesuksesan Pimak? Mari kita simak dahulu ulasan kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut Yang pertama adalah kelebihan film Kangmak from Pimak Penggarapan dari versi luar negerinya ke versi Indonesia Bisa dikatakan sudah berhasil menyuguhkan cerita dan konflik yang melokal Dari awal lewat judulnya saja penonton akan tahu Kangmak adalah orang Sunda karena depannya Akang Sementara Mak adalah nama panggilan dari Makmur Jadi intinya film ini mengisahkan tentang pemuda bernama Makmur alias Kangmak Set lokal lokasi Shootingnya juga serupa dengan film Pimak Dimana rumah Kangmak berada di sebuah desa yang berada di atas danau Hampir 95% Inti cerita kedua film ini tidak berbeda Namun ada hal-hal yang ada di Kangmak tapi tidak ada di film Pimak Setidaknya ada 5% tambahan kreativitas dari sinias Indonesia kita disini Beberapa jokes atau humor dan penyelesaian masalah juga disesuaikan dengan target penontonnya Yaitu masyarakat Indonesia Apalagi film ini dibintangi oleh sejumlah komedian top Seperti Indra Jegel, Indro Warkop, Tora Sudiro, Andre Tohlani hingga Rigen Sudah pasti bikin ngangkak terus dari awal hingga akhir film Kalau untuk kelucuannya dapat dikatakan ini kelebihan yang tidak dapat terbantahkan Lalu bagaimana dengan kekurangan film Kangmak ini Di samping ada kelebihan pasti ada kekurangan Ada beberapa detail yang kurang diperhatikan Beberapa dialog dan scene yang kurang cocok Seperti penggunaan kata toksik atau adegan kurir Mengirim paket yang rasanya tidak sesuai dengan film yang berlatar di tahun 1975 Kalau ini diadakan dalam rangka sekedar adegan humor tambahan pun Rasanya kurang tepat Masih banyak adegan lain tanpa merusak timeline atau waktunya dalam bercerita Selain itu film ini juga memiliki latar tempat di sebuah desa di Kabupaten Garut Tapi hanya Kangmak yang bercerita dengan logat Sunda Sementara itu warga desa lainnya tidak sama sekali Bahkan tidak ada yang menggunakan bahasa Sunda dalam film ini Kekurangan ini mengakibatkan sepertinya Kangmak terjebak di sebuah tempat yang bukan di masyarakat Sunda Kalau logat-logat teman-temannya Kangmak mungkin masih bisa dimaklumi karena mereka teman-teman berperang Yang mungkin berasal dari berbagai pelosok di Indonesia Tapi untuk warga serta istri si Kangmak Sepertinya tidak ada unsur Sundanya sama sekali Pada akhirnya bagi kalian pencinta film horror komedi dan penonton Pimak Rasanya Kangmak from Pimak versi Indonesia ini tidak boleh kamu lewatkan begitu saja Apalagi film ini menyuguhkan budaya-budaya lokal yang bakalan menjadi pembeda dari versi Pimak yang asli yang berasal dari Thailand Namun tanpa meninggalkan rasa dari kisah orisinalnya Lalu apakah film ini laku di pasaran? Film horror komedi Kangmak from Pimak secara mengejutkan berhasil mencetak lebih dari 216 ribu penonton Hanya pada hari pertama penayangannya saja Tentunya ini raihan angka yang fantastis di hari pertamanya Sama sekali tidak ada yang menyangka kalau film horror komedi Kangmak ini akan berhasil mencetak ratusan ribu penonton Sebagai mana yang diumumkan oleh Falcon Picture Selaku rumah produksi yang menangani film ini Dalam pengumuman resminya Kangmak tercatat disaksikan 216.488 penonton Capaian film Kangmak ini Sejujurnya cukup impresif Mengingat terdapat sejumlah film blockbuster Hollywood Yang baru dan masih tayang di bioskop-bioskop saat ini Seperti Alien Romulus dan Deadpool and Wolverine Persaingan film lokal dan luar Ternyata masih sangat ketat Terjadi di bioskop-bioskop tanah air Apalagi Angka perolehan Kangmak di hari pertama ini Juga mengalahkan film horror-horror komedi lainnya Yang tayang pada tahun yang sama Misalnya sekawan limo Yang disaksikan 100.155 penonton Dan agak lain Yang hanya ditonton 181.689 penonton Di hari pertamanya Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton